Dari tiga hal pokok, pertama adalah secara kelembagaan fungsional. Saya melihat di sini kena ada kehadiran pemerintah provinsi, dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan, Perwakilan Kementerian Perdagangan. Yang kedua, masalah KADIN, ada juga perwakilan di sini. Perguruan tinggi, lembaga pendidikan, edukasi, berkali juga ada dari teman-teman lain di sini. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah mengenai bisnis development, pengembangan bisnis. Karena dari undangan saya membaca adanya pengembangan usaha. Nah kalau tadi kita lihat mengenai masalah produk halal, halal yang keibat, di sini nampak jelas bagaimana prospek pengembangan usaha ini ke depan. Dan ini memang bagaimana dijelas oleh Pak Irwani tadi, jelas bahwa ini adalah suatu program pengembangan usaha untuk ke depan. Lantas kalau ekspor development, berkali kuliner tadi, Pak Harmen, saya rasa ini hal yang sangat penting, karena kebetulan saya waktu di Amerika dulu itu, abad yang lalu itu, saya juga mencoba untuk mengembangkan promosi kuliner kita, Pak. Dan juga kudayaan. Nah ini berkali, Pak, berkali perlu kita lihat lebih jauh. Yang kedua, bagaimana tadi ekspor development, pengembangan usaha kuliner dan lain sebagainya, hak patent, labeling, packaging. Nah ini hal yang pokok, perangkali perlu kita perhatikan, kalau kita bicara UMKM di Sumatera Barat misalnya, itu harus bisa diperhatikan semikian rupa, bagaimana kementerian mencumham kandilnya, ataupun kemudian perdagangan sendiri bisa memfasilitasi hal-hal tersebut. Ada yang ketiga, adalah masalah action plan. Saya sebagai seorang practitioner, lebih berpikir, kalau kita bicara-bicara ini semua, apa sih keuntungan yang bisa kita ambil? Program-program apa? Program aksi apa yang bisa kita lakukan untuk semuanya ini? Jadi kita tidak hanya terbatas bicara di ruangan ini, dan setelah itu selesai. Nah ini barangkali yang action plan, saya ingin kepada ibu dan bapak-bapak semua untuk melihat bagaimana kita menjadwal program-program ke depan mengenai masalah tadi, masalah pendidikan, masalah usaha, dan lain sebagainya. Berkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf Pak Moderator, saya dengan segala permohonan maaf, mohon kalau ada notulen ataupun notulis yang mencatat semua hal ini supaya dibuat dan dibagikan kembali kepada kita-kita. supaya nanti kita tahu what's going on gitu, apa yang terjadi pengembangan daripada pembicaraan ini. Jadi tidak hanya, karena MDGN ini bukan hanya sebatas di ruangan ini Pak, MDGN itu udah global gitu. Jadi semua negara, orang-orang MDGN kita yang ada di luar itu akan juga ambil action. Berkali itu yang bisa saya sampaikan, terakhir kepada Ibu Iniarti, mohon maaf Bu, kita sudah berhubungan lama juga, walaupun hanya dengan email atau telepon, berkali Ibu masih ingat. Maaf, nama saya Asmul. Berkali Ibu masih ingat, saya berharap bahwa hal-hal yang dikemukakan ini adalah sangat baik dan saya merasakan selama akhir 6 tahun Bu di sana. Jadi ini barangkali yang perlu kita kembang tumbuhkan, tolong Bu, kalau memang Ibu ingin menjalankan pelajaran-pelajaran dari Jepang, tolong dibuat pilot project yang kecil di Sumatera Barat. Di kampung Ibu kah atau dimanapun, Ibu bikin programnya di sana, dikerjakan, dan saya sendiri secara pribadi sekarang sedang mendalami masalah-masalah ekonomi kerakyatan. Maaf. Ini saya yang mencoba mengambil sektornya adalah pertanian, trading, dan juga turism, dan juga investment. Nah, ini kata-kata investment ini yang kadangkali Ibu juga perlu bisa gali, terutama di sektor pendidikan. Bagaimana hubungan-hubungan dengan Jepang yang Ibu punya, dan berarti kita juga punya di sini. Akademi Bahasa Asing di Jakarta ini, teman kita juga, orang dari Kobe juga. Nah, itu bisa kita manfaatkan, kita bawa ke kampung kita, bagaimana sistem ini kita bisa bawa, kita kembang-kembangkan di kampung kita untuk pengembangan kegiatan pendidikan. Saya paham, bahwa yang kita hadapi sekarang ini adalah masalah multi-dimensional problem. masalah yang sangat mendasar, tapi saya percaya, bahwa binang kabur dengan ABS-SBK akan bisa keluar untuk mengatasi untuk binang kabur. Saya percaya. Dan itulah berkali, saya pada kesempatan ini, dengan segala permohonan maaf, dan saya memang sedikit, sebagai seorang praktisyoner, ingin segala sesuatunya kita hidupkan di dalam action plan. Apa yang ingin kita kerjakan ke depan untuk Sumatera Barat? Terlebih sepurangnya, saya mohon maaf, lebih dari Taufi, Pak Dijaya. Assalamualaikum.